Pada video kali ini, aku mau kasih tahu kamu bagaimana cara untuk menghilangkan iklan pop-up yang sering mengganggu di layar utama ponsel Android. Nah, kira-kira siapa nih di antara kamu yang sedang mengalami masalah yang barusan aku sebut tadi? Iklan pop-up ini biasanya muncul karena adanya virus yang tertanam. Virus ini biasanya berupa sebuah aplikasi tersembunyi ya. Jadi ini nggak bisa kita deteksi. Nggak usah panjang lebar, aku bakal langsung tunjukin gimana caranya setelah yang satu ini. Nah, oke guys. Jadi untuk menghilangkan iklan pop-up yang aku maksudkan tadi itu, kita di sini bisa gunakan sebuah aplikasi ya. Dan aplikasinya harus kita download dulu. Langsung aja masuk ke Google Play Store untuk pengguna Android dan buat pengguna iPhone, kamu bisa langsung masuk ke App Store ya. Setelah itu langsung masuk ke kolom pencarian dan ketik aja nama aplikasinya itu detektor iklan pop-up. Pilih aplikasi yang paling atas ya. Nah, ini dia tampilan aplikasinya. Ukurannya cuma sekitar 5,2 MB. Setelah itu langsung install dulu aplikasinya. Kita tunggu sebentar selagi proses penginstalannya ya. Nah, jadi untuk menjalankan aplikasi ini di Android kita atau di HP kita, itu kita butuh izin akses ya. Dan aplikasi ini nanti secara otomatis akan langsung masuk ke pengaturan izin akses. Kita tinggal mengkonfirmasi aja. Nah, ini dia udah selesai ya pemasangan aplikasinya. Dan mari langsung kita buka aja. Oke, jadi karena ini pertama kalinya kita install aplikasi ini di ponsel, itu wajar ya muncul tampilan seperti ini. Nah, ini semacam petunjuk gitu ya. Tapi kita bisa lewati bagian yang ini dengan klik tanda panahnya. Oke, ini kita langsung diarahkan ke pengaturan izin akses. Di bagian sini langsung cari nama aplikasinya pop-up add detector. Ini dia ya. Langsung pilih opsi yang paling atas ini dia. Gunakan pop-up add detector. Tinggal aktifin aja. Dan di sini ada permintaan izin. Kita langsung izinkan. Dan setelah itu kita langsung keluar. Kita klik bagian ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Ini kosong. Nggak ada virus ataupun aplikasi tersembunyi yang tertanam di ponsel Androidku saat ini. Tapi ketika ponsel Android itu ada aplikasi tersembunyi yang tertanam di dalamnya atau ada virus. Itu bakal kelihatan di sini. Dan kamu tinggal klik aja bagian virus atau aplikasi yang tertanam itu. Nanti bakal diarahkan untuk menginstallnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penggunaannya. Silahkan dicoba aja di ponsel masing-masing ya. Nah, oke guys. Jadi seperti itu cara untuk menghilangkan atau menghapus iklan pop-up yang muncul di layar ponsel Android. Oke, semoga videonya dapat bermanfaat. Jangan lupa di-share video ini ke teman-temannya yang lain ya. Supaya lebih bermanfaat lagi. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.